Intro Hai guys, selamat pagi Ketemu lagi sama saya, Rivo Cayano Di Etnik Indonesia Apa kabar teman-teman Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sangat baik Diberkati dengan begitu banyak kelimpahan Dan dikelilingi Sama orang-orang yang luar biasa Di pagi ini sambil kita Ngopi Saya mau ajak teman-teman kita unboxing Pusaka dari Luar Jawa ya, dari Sulawesi Tengah Oke Oke guys Jadi ini adalah kiriman dari Sahabat Subscriber juga Etnik Indonesia Namanya Abang Mohamad Rifai Dan beliau ini Apa Sering sharing sama saya Di lewat Whatsapp, kita berkenalan Sharing tentang Pusaka-pusaka yang ada dari Sulawesi Tengah Dan menarik banget Karena Abang ini sangat mencintai Pusaka-pusaka Peninggalan dari daerah Sulawesi Tengah ini Dan Saya banyak banget belajar dari Abang ini Abang Muhammad Rifai ini Bagaimana beliau Bagaimana beliau Berusaha lah Menyelamatkan pusaka-pusaka yang tidak terawat Dari Apa Darah daerah Dan dia perbaiki Dia bersihkan Karena terinspirasi dengan video-video di Etnik Indonesia Sehingga Sehingga pusaka-pusaka yang tidak terawat itu Bisa di Istilahnya Dirawat lah ya Dilindungi dari karatnya Dipersihkan lagi Dipestarikan lah Jadi Suatu hari saya bilang Abang saya pengen punya Pusaka dari daerah kamu Karena Salah satu impian kita Di Etnik Indonesia ini Adalah kita mengumpulkan Seluruh pusaka-pusaka dari Nusantara Gitu ya Dan beliau ini Oke Bang Saya carikan buat Abang Dengan Berbagai sejarahnya Dan Akhirnya paketnya datang gitu ya Dan sambil kita unboxing Saya juga Pengen nanti Kita sama-sama kita buat Video call dengan Abang ini Sehingga Kita dapat informasi yang jauh lebih Akurat dan jauh lebih Benar lah Daripada Kalau saya jelasin sendiri Oke Oke guys Kita Buka Boxingnya Ini kayaknya Lumayan rapi Di Di panjang sekitar 1 meter 20an Agak penyak-penyak dikit Semoga Apa Semoga Tidak merusak Pusakanya Jadi kita langsung aja Kita buka Saya akan buka Dengan Senjata dari Sumatera ini Ini saya dapat Dari Abang kita Fajrul yang ada di Sumatera Sebilah tombak Yang sudah dialih fungsikan Menjadi senjata genggam Yang kalau di Kalimantan Dibilang Senjata dohong ya Senjata tua dari Daerah Kalimantan Juga menggunakan Seperti ini Ternyata di Apa Di Sumatera juga Mengalih fungsikan Sebilah tombak Menjadi Mengalih fungsikan Sebilah tombak Menjadi Senjata genggam ya Yang bisa berfungsi dengan Mungkin lebih efektif Kayak gitu Oke guys Kita Langsung aja Oh tajem banget Ini tombaknya Mantap Gak ada yang lebih Semangat daripada Kalau pagi-pagi kita Unboxing dan Belajar tentang Busaka ya Keren banget Kayaknya Oke 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 Mantap Oke 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 Guys Oke teman-teman Yang saya dapetin ini Adalah Sebilah Tombak ya Sebilah tombak Dari Sulawesi Tengah Agak bengkong Mungkin dalam perjalanan Tapi kita Luruskan sedikit Oke Oke Mantap Pada kita salah Kita mendingan langsung Call aja Abang kita Halo 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 Bang Halo Bang Apa kabar Baik Baik Aduh Ini Teman-teman Ini adalah Kali pertama Kita video call Dengan Abang Muhammad Rifai Salah satu Pecinta Tosan Aji Bang ya Dari Sulawesi Tengah Jadi beliau ini Sangat mencintai lah Impiannya sama Seperti saya Sangat mencintai Budaya Dan juga Peninggalan-peninggalan Pusaka di Nusantara Kayak gitu ya Dan mungkin Tidak ada orang yang Lebih Tidak ada orang yang lebih Pantas atau lebih Tepat untuk menjelaskan Tentang Sebilah Tomba ini Kalau bukan Abang Rifai sendiri Karena kalau saya jelasin Nanti keliru semua Mendingan abang aja Yang jelasin Bang Ini tadi kan kita Abis Unboxing Unboxing Kita juga lagi Record Buat Video di Indonesia Waktu saya Unboxing Kita sangat Semangat banget Karena kita dapetin Sebilah tomba Yang begitu Luar biasa nih Bang Bang Bisa jelasin gak Bang Ini tomba Apa sih Bang Kalau disana Iya Kalau di Sulawesi Tengah Itu namanya Tomba Doke Tomba Doke ya Bang Iya Wah Nah itu Keren banget Ini Besar ya Bang Besar banget Mantep banget ya Apa Kita bisa ngerasain banget nih Bang Auranya begitu luar biasa Istilahnya ini bukan Bukan tombak sembarangan lah ya Udah pasti Karena mungkin di Di daerah juga Dibuat dengan Orang-orang yang Hebat juga lah Pada pembuatannya ya Iya Nah Bang Udah Kita ini dulu Perkenalin dulu mungkin Ke teman-teman nih Bang Abang ini tinggal di mana Terus Apa sih Bang Ininya Pekerjaannya apa Mungkin teman-teman Pengen kenalan Iya Oke Nama saya Rifai Saya tinggal di Kota Palu Palu ya Iya Di Kota Palu Kalau Pekerjaan Saya Saya berdagang Berdagang ya Ya Apa Produk-produk Pertanian Oke Mantap Abang udah mulai suka sama pusaka ini Udah berapa lama Bang Apa yang menginspirasi ini Kurang lebih sudah hampir 10 tahun 10 tahun ya Waduh Apa yang buat Abang suka ini untuk merawat pusaka Daerah Di Daerah Palu ini Bang Kalau saya lihat Di Suasya Tengah Untuk pusakanya cukup unik lah Unik lah Unik banget Keren-keren sekali lah Pusakanya lah Nah yang membuat Abang Pengen merawat pusaka-pusaka tua ini Pusaka-pusaka kuno ini Apa Bang Awalnya nih Bang Yang pertama Saya ingin merawat Itu Karena Apa ya Semakin Berkurang lah Sudah semakin jarang kita dapat Semakin jarang ya Ya benar sih Jadi Semakin susah untuk menemukan Pusaka-pusaka Seperti ini Iya Bahkan Untuk Iya Seumuran saya Mungkin Tidak kenal Barangkali Oke Apa namanya Guma Doke Doke Tombak yang lain-lain Nah kemudian Kalau yang Doke ini Ini saya rasa umurnya Lebih tua dari Tombak yang agak kecil Kenapa Oh oke Nah Kalau tombak yang besar ini Ini memang Digunakan untuk Bertarung Kemudian berburu Merobek dengan lebar Iya Ini Apa Kalau di Jawa Seperti pusaka Godongwaru nih Bang Jadi seperti daun ini ya Kalau di Jawanya bilang Iya Jadi ini memang Senjata yang mematikan lah Istilahnya Bang ya Buat berburu Dan berperang ya Iya Tapi kalau untuk Misalnya ada pasukan Yang menggunakan baju zirah Ini tidak tembus Oh gitu ya Nah jadi makanya Tombak yang agak Umurnya lebih muda Itu lebih runcing Oh Kemudian lebih kecil bentuknya Oke Bisa menembus Baju zirah gitu Jadi Istilahnya Pusaka-pusaka Di Apa Di zaman itu juga Bertransformasi lah ya Mengikuti Mengikuti kebutuhan ya Pasti ya Pasti lah Mengikuti kebutuhan Dan kelemahan musuhnya lah Iya Oke Bang Bisa nggak ceritain Bang Ini dulu sejarahnya Apa Tomba Doke Tomba Doke Ini dari mana nih dulu Dapatnya Bang Ini ada teman Dari pedalaman sih Yang nantar sama saya Dia bilang Dia butuh Butuh Dana untuk Ada kebutuhan ya Tunggu Tunggu Saya terpon Kebetulan teman saya cari Yang masih Belum terawat Iya Oke saya kabarkan Bang Di Surabaya Waduh Kita Saya sebelumnya Saya mau ucapin Terima kasih Bang Karena kita merasa Terhormat Kita mendapatkan Pusaka asli Dari Sulawesi Tengah Gitu loh Itu Ini merupakan Suatu kehormatan juga Buat saya Karena dipercaya Untuk merawat Pusaka yang luar biasa Ini gitu ya Dan kita juga Semoga video-video kita ini Bisa menginspirasi juga Teman-teman yang di daerah lain Untuk kita Paling nggak kita merawat lah ya Pusaka-pusaka Yang tua Yang kuno Karena ini adalah Sejarah Nusantara juga Gitu ya Iya Nah Bang Kalau boleh tahu Bang Saya yakin barang seperti ini Ya Ya Saya yakin barang seperti ini Sudah jarang kita dapat Pasti Pasti Semakin langka Semakin susah Untuk dicari ya Semakin susah Benar Benar Nah Bang Kalau di daerah Sulawesi Tengah Di daerah Palu Ini Apa Selain untuk Dulu untuk Peperangan dan untuk berburu Kabarnya ini juga digunakan Sebagai tradisi Untuk Apa Untuk ini ya Untuk Mas Kawin ya Waktu orang menikah ya Iya betul Iya Itu gimana ceritanya Bang Jadi Jadi doke ini sebagai syarat Hantaran untuk Menikah Taran untuk Syarat untuk menikah Menikah ya Untuk melamar seorang perempuan Iya Wah Jadi Begitu pula dengan Parangguma Parangguma juga ya Oh saya harus punya tuh Suatu hari tuh Iya Iya Jadi Sahtaran Jadi tergantung permintaan dari Keluarga mempelai perempuan Keluarga mempelai ya Iya Misalnya dia minta Tujuh pasang Berarti terus siapkan Tujuh bilah doke Tujuh bilah doke Dan tujuh bilah dumah Jadi sebenarnya Bang Pada zaman itu Istilahnya kalau Sebagai mas Kawin kan Berarti sesuatu yang Sangat berharga gitu ya Iya Ini Istilahnya Kalau misalnya Tombak doke ini Filsafatnya Berarti seorang laki-laki Harus pintar Berburu Dan melindungi keluarganya Oke 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 Jadi Jadi istilahnya Kalau di zaman sekarang Harus pintar cari uang Dan harus pintar untuk Menjaga keluarga gitu ya Itu salah satu Ya salah satu Inilah Kalau dalam perkembangannya gitu ya Nah ini perlambangnya Untuk Istilahnya Seorang pria yang bisa Mencari nafkah buat suaminya ya Perlambangnya itu ya Iya Dan memberikan keamanan gitu ya Iya Waduh mantap banget ini Oke Bang Kalau diperkirakan Kira-kira ini Umurnya udah berapa nih Tombak doke ini Bang Kalau Pengetahuan abang nih Kalau Perkirakan saya Ini umurnya sekitar Seribu Tiga ratusan Sampai seribu lima ratusan Oke Jadi eranya Era-era Majapahit ya Kalau di Jawa kan Era Majapahit Antara abad 13-14 ya Iya Era Majapahit Oke Nanti setelah ini Transformasinya Ke tombak yang runcing Oke Ada lagi ya Transformasinya Jadi kalau era Mataramnya Udah mulai ada lagi tombak yang lebih runcing ya Lebih runcing Lebih kecil ya Oke Jadi ini istilahnya Tombak sepunya lah ya Maksudnya Cikal bakalnya tombak di Sulawesi Tengahnya ya Wah Mantap banget ini Wah Terima kasih banget bang Nah perawatannya gimana bang Kalau tombak ini Apa sama dengan pusat-pusatka Jawa Kita cuma perlu minyakin aja Atau gimana kalau disana Kalau menurut saya Pertamanya mungkin dikeluarkan dulu karatnya Karatnya harus dibersihkan ya Sama seperti yang kita lakuin ya Kita bersihkan supaya Tidak semakin memakan bilanya ya Karatnya ya Iya Nah setelah dibersihkan baru Kalau misalnya di Jawa ada budaya pewarangan Ya boleh kita warangi Oke Oke Jadi hampir sama Kita bersihkan dari karat Kita warangi supaya Tidak ada karat baru Kayak gitu ya Itu Itu secara normalnya ya Untuk menjaga besinya Nah secara Secara spiritualnya gimana bang Kalau di daerah Sulawesi Tengah sendiri Kalau di Jawa kan kita kasih Wewangian Kadang-kadang ada beberapa orang percaya Dikasih Wewangian Itu sama nggak kalau disana Kalau disini Sebenarnya Tidak terlalu seperti itu ya Maksudnya Tingkat kesakralnya Tidak Karena memang Fungsi dari benda ini Sesuai dengan Dibuatnya pada zamannya Oke Oke Untuk Kita mencaru Menaruh wangian Saya rasa Boleh juga Tidak masalah Ya Sebagai penghormatan aja ya Kalau disana Walaupun sudah tidak lagi Dilakukan ya Mungkin di daerah sana ya Iya Oke Oke bang Oke bang Sambil kita buat video ini Ada nggak bang Pesan-pesan buat teman-teman Yang nonton video kita ini bang Anak-anak muda Karena saya lihat abang Sangat Ini ya Maksudnya Sangat aktif Sama Apa Komunitas sana Mengumpulkan pusaka-pusaka kuno Ya kan Apa Kayaknya Saya lihat Banyak banget Antusiasme dari Pemuda-pemuda sekarang Di daerah Apa yang abang kirimkan Videonya itu Untuk menyelamatkan Pusaka-pusaka tua gitu kan Nah pesannya apa nih bang Buat teman-teman yang nonton video kita nih bang Ya buat teman-teman semua Ya pesan saya Cobalah Rawat Dengan baik Peninggalan Lagi peninggalan Keluarga ya Ya benar Keluarga Kemudian Coba cari tahu tentang Budaya kita Tentang pusaka-pusaka kita Di daerah mana saja Ya Pasti teman-teman akan mendapat Wah Luar biasa Ya benar Luar biasa Benar 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 Iya Kemudian sejarah bagaimana cara menempahnya Bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya Pasti teman-teman akan lebih Apa ya Wow Wow Pasti kaget Ya Gimana cara buatnya ini Dari pamornya Dari ini ya Luar biasa Dari kerajinannya Filosofinya gitu Kadang-kadang kita gak habis pikir ya Orang zaman dulu udah mempunyai tingkat Kebijaksanaan dan keilmuan yang begitu tinggi gitu ya Iya Luar biasa bang Jadi Luar biasa Iya Jadi impian abang ini Nanti ke depannya semakin Ini lah bang ya Semakin terus untuk melestarikan Pusaka-pusaka daerah lah ya Iya Saya kirimkan ke abang ini Biar teman-teman di daerah lain Bisa tau lah Terinspirasi lah ya Pusaka di Sulawesi Tengah Iya Terinspirasi Amin Amin Oke bang Thank you banget untuk pusaka Duma nya Saya lagi tunggu Kiriman pedang dokenya juga Nanti kita akan buat lagi Review nya juga buat teman-teman Supaya bisa menginspirasi yang lain Harapan kita Video-video di etnik Indonesia ini Bisa juga memicu lah Teman-teman pemuda Untuk gak hanya bangga Atau gak hanya Takjub dengan budaya luar Tapi juga Sangat mencintai budaya Indonesia gitu ya Melalui peninggalan-peninggalannya Oke bang Thank you bang Buat waktunya Kita akan buat lagi video-video yang lain Nanti ke depannya Kita akan bahas begitu banyak Pusaka-pusaka daerah yang lain Nanti saya kabarin abang Kalau kita udah edit Dan kita udah tayang ya Oke Oke bang thank you Sampai ketemu lagi See you Oke guys Saya sangat semangat Di dalam Apa Perkembangan kita Membuat video-video Di etnik Indonesia ini Kita Mendapat semakin banyak teman Semakin banyak Sahabat Saudara Dan itu membuat saya Semakin terpacu Dan mengharap kalian juga Semakin semangat juga Untuk Mempelajari lah Lebih detail lagi Lebih Semangat lagi Tentang Peninggalan-peninggalan Terutama pusaka-pusaka Yang ada di Indonesia gitu Karena Pusaka Indonesia itu Semakin hari Semakin sulit sekali Untuk didapat Sekarang yang tua-tua Yang bersejarah Dan kebanyakan Bangsa-bangsa lain Malah memburu Pusaka-pusaka di Indonesia gitu Itu wajar Karena Mereka Mereka sangat tertarik Dengan budaya kita gitu Kalau mereka tertarik Kenapa kita gak tertarik Kan gitu kan intinya Oke Teman-teman Itu aja video saya Semoga bisa membantu Dan Bermanfaat Buat kita semua Semoga nanti Kedepannya kita akan Membuat konten-konten Lebih menarik Saya sangat semangat Dengan Apa Dengan Tombak doke ini Apa Saya Saya pengen untuk Nanti kita bersihkan Kita minyakin Dan kita akan Warangin Kita lihat Apakah ada pamurnya Bangga Dan Kita akan rawat nih Ini bener-bener Asli Handlenya juga Handlenya original Keren banget Keren Oke Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Salam budaya See you Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 See you Terima kasih. Ini adalah cara mengikat siga yang baik dan benar. Ini siga tua sudah, hancur-hancur. Oke, sekarang cara mengikat guma di pinggang. Terima kasih. Ini talinya pendek atau perutnya yang besar? Talinya pendek. Oh, talinya pendek. Jadi, ya seperti inilah cara mengikat guma. Jadi, bukan seperti ikat parang di kebun ya, Om ya? Oke. Ini cara mengikat guma, pusaka, tinggal. Berapa di sini? Jauh-jauh. Jauh-jauh? Oh, iya. Oh, begitu. Ya, itu lah. Tadu laku-jauh. Tadu laku-jauh. Oh, ini aja? Sini tadu laku-jauh. Berapa ini aja? Bapak cuman. Bapak cuman. Bapak cuman. Berapa yang cuman? Bapak cuman. Oh, ini bapak cuman. Bapak cuman. ini Agung Mamadika Agung Mamadika ini ini yang keren kualitas rancun-racun punya cantik nah kurisi bintang dan kurisi matatidong oke berapa ini om harganya maharnya berapa ini om tidak dijual kalau 15 ribu lah bisa oke sekian thank you